Halo, kembali cerita Iwan. Hari ini kami akan mengajak kalian berkeliling di kota Victoria, kota yang memiliki bangunan yang indah, juga makanan yang enak-enak. Setelah keluar dari hotel, kami berjalan menuju ke area downtown. Bangunan di depan kita ini adalah hotel di Empress, yang saat ini dikelola oleh Fairmont, dan merupakan salah satu gedung tertua di Victoria. Lokasinya ada di depan Inner Harbor. Pelabuhan ini telah menjadi pelabuhan yang penting di Victoria sejak zaman dahulu kala. Masyarakat Lekwungan, bangsa pertama spesies sesalis, menggunakan tempat ini untuk berkumpul dan juga untuk memancing. Kita juga bisa melihat bangunan-bangunan indah dari teluk ini dengan menggunakan taksi air. Kota Victoria adalah ibu kota dari Provinsi British Columbia. Inilah gedung lewat perwakilan rakyatnya. Pohon rindang ini menjadi saksi wisu untuk melihat sejarah kota Victoria. Patung yang diberi dalam patung pengetahuan ini juga memiliki arti masa lalu dan harapan untuk masa depan. Saat kami berjalan, kami melihat sebuah bangunan warna merah muda yang masih sangat kokoh. Ternyata, bangunan ini sudah dibuat dari tahun 1875 dan disebut dengan Malahat Building atau dulu dipakai sebagai custom house. Di belakang Malahat Building terlihat antrian panjang dari kedai yang bernama Red Fish and Blue Fish. Kedai ini telah buka sejak 2007 dengan menunya adalah Fish and Chip, Parkour, Sandwich, dan juga Salat. Kami pesan Helibut Fish and Chip, Wild Tuna Taco, dan Salat. Kami melanjutkan perjalanan dan menemukan tokoh buku Munro yang telah berdiri sejak 1963. Ini adalah Hamcan Alley, dan menurut legenda di sini, tempat ini adalah tempat yang horor. Tiba lah kita di Johnson Street Bridge, di mana jembatan ini merupakan legenda dari kota Victoria. Di depan Johnson Bridge, perletak Market Square. Di sini kalian bisa mencari restoran ataupun berburu barang unik. Pada saat kami tiba di Market Square, banyak restoran dan tokoh yang tutup karena kami tiba pada hari libur nasional mereka. Selamat menikmati. Kami melanjutkan perjalanan menuju Gang Fantan. Gang Fantan ini dulu dikenal sebagai tempat rumah judi. Sekarang tempat ini berubah menjadi pertokohan dan menjadi salah satu tujuan turis. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!